Begitu gelap, ruang ini begitu gelap. Melihat ruang gelap gulita, Ye Chen Feng segera mengeluarkan tiga batu bulan. Mereka melayang di atas kepalanya dan menerangi ruang sekitarnya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Namun, ruang ini sangat aneh. Cahaya batu bulan terus-menerus dilahap. Tiga batu bulan hanya bisa menerangi ruang sekitar 10 meter. Untungnya, jiwa Ye Chen Feng cukup kuat. Dengan persepsi jiwanya, Ye Chen Feng dengan hati-hati terbang ke kedalaman ruang gelap gulita. Saat dia terbang, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan menemukan sejumlah besar makhluk hidup di depan. Mereka menggeliat dan mengeluarkan bau darah yang kental. Mereka merangkak ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu banyak serangga penghisap darah. Melalui ruang yang diterangi oleh batu sinar bulan, Ye Chen Feng menemukan bahwa sejumlah besar serangga penghisap darah berwarna merah darah dengan mulut bulat, tanpa mata, dan dua antena panjang telah muncul di depannya. Deat Flame Skyfire, Purple Beginning's Secret Thunder, serang. Ribuan serangga penghisap darah menyerang. Ye Chen Feng segera mengendalikan Deat Flame Skyfire untuk menyelimuti tubuhnya. Dia melepaskan guntur suci awal ungu yang sangat merusak untuk menyerang gelombang serangga penghisap darah. Meskipun kekuatan serangan bak penghisap darah sangat menakutkan, Deat Flame Skyfire dan Purple Beginning's Secret Thunder adalah musuh bebu yutan mereka. Di bawah serangan guntur suci awal ungu dan api langit-api kematian, sejumlah besar serangga penghisap darah hancur dan berubah menjadi abu. Kecepatan Ye Chen Feng tidak berkurang. Dia seperti belati yang tajam saat dia dengan cepat merobek serangga penghisap darah dan terus terbang ke kedalaman ruang yang gelap gulita. Segera, Ye Chen Feng merobek serangga penghisap darah seperti pisau panas menembus mentega. Tidak jauh di depan, dia merasakan aura penekan yang kuat. Prasasti Dao 5 Elemen Setelah mendekat, Ye Chen Feng menemukan prasasti dao setinggi 10 meter dengan sejumlah besar pola dao 5 elemen terukir di atasnya. Berdiri di bawah prasasti 5 elemen, serangga penghisap darah yang mengejar tanpa henti tidak berani mendekati Ye Chen Feng. Namun, semakin banyak serangga penghisap darah berkumpul dan menutup retretnya. Serangga yang padat membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Saya tidak menyangka akan ada 5 elemen dao setelah di ruang ini. Saya bertanya-tanya apakah saya dapat memahami niat dao yang terkandung dalam prasasti dao 5 elemen dan mengembangkan diagram dao 5 elemen ke alam kesempurnaan hebat. Garis darah Vingot miliknya terbakar, dan dia memiliki kekuatan untuk mencabut gunung dan sungai. Waktunya terbatas. Ye Chen Feng ingin memindahkan 5 elemen dao setelah ke alam semesta. Dia mengubahnya menjadi merah. Tubuh iblis ketuhanannya yang agung dan kuat meletus dengan kekuatan 100 juta jin saat dia menarik dengan paksa. Tetapi ketika dia mencoba untuk memindahkan prasasti dao 5 elemen, dia menemukan bahwa berat prasasti dao ini jauh melebihi harapannya. Bahkan ketika dia mendorong kekuatan fisiknya hingga batasnya, dia masih tidak dapat memindahkan 5 elemen dao setelah. Niat 5 dao, niat dao surga, niat dao surga, tarik. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi menyimpulkan 3 niat dao yang menyatu secara ekstrim. Mereka berubah menjadi tangan dao inten raksasa dan meletus dengan energi dao inten yang kuat untuk mengeluarkan prasasti dao 5 elemen. Tapi tidak peduli metode apa yang Ye Chen Feng coba, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat mengguncang 5 elemen dao setelah sedikitpun. Akhirnya, Ye Chen Feng memanggil semua pembantu di alam semesta dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk mengeluarkan 5 elemen dao setelah. Tapi 5 elemen dao setelah ini terlalu berat. Bahkan dengan bantuan ikan spiritual dan binatang dewa kekacauan, mereka tiba-tiba tidak dapat memindahkan 5 elemen dao setelah. Tak berdaya, Ye Chen Feng hanya bisa menyerah. Dia mengendalikan otak pemakan dewa dan dengan paksa mengukir pola 5 elemen dao di prasasti dao 5 elemen. Saya harap Markis of Kian Ming dan yang lainnya tidak masuk dan mengganggu saya. Ye Chen Feng menutup matanya dan meningkatkan kecepatan deduksi otak pemakan dewa hingga batasnya. Itu meresap ke dalam prasasti dao 5 elemen dan dengan paksa mengukir pola dao 5 elemen bawaan di otak pemakan dewa. Sudah 2 jam dan Suansu masih belum mati. Sepertinya ruang tempat dia berada lebih aman. Ayo masuk. Markis of Kian Ming dan yang lainnya menunggu dengan sabar selama lebih dari 2 jam. Ketika mereka menemukan bahwa batu jiwa kehidupan Ye Chen Feng masih utuh, mereka benar-benar lega. Mereka merobek kekuatan distorsi dalam kehampaan dan terbang ke pusaran air spasial yang menakutkan. Sungguh kekuatan distorsi spasial yang mengerikan. Ketika mereka dengan paksa melewati pusaran air spasial, Markis of Kian Ming dan yang lainnya menemukan bahwa kekuatan distorsi pusaran air spasial berada di luar imajinasi mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka masih merasakan tekanan yang sangat besar. Ah! Tiba-tiba, seorang ahli dari Istana Laut Timur yang tidak memiliki tubuh fisik yang kuat tidak dapat menahan kekuatan distorsi spasial dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Seluruh tubuhnya dihancurkan dengan paksa dan dia meninggal di tempat. Pusaran air spasial ini sangat berbahaya. Kalian tunggu di luar dan jangan masuk. Melihat bahwa ahli dari Istana Laut Timur telah dihancurkan menjadi daging cincang, ekspresi Markis of Kian Ming sedikit berubah. Dia berteriak keras dan menahan kekuatan distorsi spasial yang menakutkan dengan Old Ze saat mereka bergegas ke pusaran air spasial. Mo Feng Yun, dari mana muridmu berasal? Bagaimana dia bisa memiliki tubuh fisik yang kuat? Yue Gu dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa ahli kaisar binatang level 3 dari Istana Laut Timur terkoyak oleh pusaran air spasial. Namun, Ye Chen Feng mampu menahan kekuatan distorsi spasial dan memasuki pusaran air spasial. Mo Feng Yun dengan santai membuat kebohongan. Murid saya memiliki tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan dan pertahanannya sebanding dengan kaisar binatang tingkat 4. Itu sebabnya pusaran air spasial tidak bisa membunuhnya. Bagaimana mungkin ada fisik seperti itu? Yue Gu dan yang lainnya saling memandang dan bertanya. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Ketika saya melihat Suansu, saya juga terkejut dengan fisiknya. Kalau tidak, saya tidak akan menerimanya sebagai murid terakhir saya, Mo Feng Yun perlahan menjelaskan. Mendengar penjelasan Mo Feng Yun, Yue Gu merasa semakin jengkel. Dia kesal karena Ye Chen Feng dipilih oleh Marcus of Kian Ming, menyebabkan keluarga Yue kehilangan kejeniusan yang hebat. Saat otak pemakan dewa terus berevolusi, kemampuan deduksinya juga meningkat. Setelah lebih dari satu jam, lima elemental rune yang terkandung dalam five elemental stela dicetak di otak-otak pemakan dewa. Kecepatan pencetakan ini melebihi ekspektasi Ye Chen Feng. Ketika otak pemakan dewa sedang mencetak lima elemental rune, ia merasakan kekuatan rune terlarang di five elemental stela. Samar-samar juga terasa bahwa ada garis keturunan yang ditekan di bawah soul suppressing stela. Mungkinkah ini prasasti penekan? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa keberadaan prasasti lima unsur ini seharusnya memiliki arti khusus lainnya. Otak pemakan dewa memecahkan rune terlarang. Alasan mengapa five elemental stela begitu berat ada hubungannya dengan rune terlarang yang tersembunyi di dalam prasasti. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk secara paksa mematahkan rune terlarang di five elemental rune. Dia ingin melihat apa yang ditekan di bawah soul suppressing stela. Retakan. Di bawah upaya habis-habisan otak pemakan dewa, rune terlarang yang tersembunyi di five elemental stela terus-menerus rusak. Perlahan, kekuatan yang dilepaskan oleh otak pemakan dewa meresap ke dalam prasasti lima elemen dan menemukan setetes darah emas yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Darah emas. Garis keturunan orang seperti apa yang memiliki darah emas. Meskipun Ye Chen Feng tidak dapat merasakan keadaan sebenarnya dari setetes darah emas ini karena penindasan lima elemen stela, dia merasa bahwa setetes darah emas ini bukanlah masalah kecil. Nilainya di luar imajinasi. Semua orang keluar. Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Beast, Spirit Fish, dan yang lainnya. Dengan bantuan semua orang, dia mengeluarkan five elemental stela. Lebih dari setengah batasan lima elemental stela dipatahkan oleh otak pemakan dewa. Kekuatan pembatasan dao stela sangat berkurang. Dengan bantuan semua orang, five elemental stela ditarik keluar sedikit demi sedikit, memperlihatkan celah. Kekuatan garis keturunan yang sangat mengerikan menyebar dari celah five elemental stela. Setetes darah emas yang ditekan oleh prasasti menjadi gelisah. Chaos Divine Wood, tekan. Melihat bahwa penindasan five elemental stela telah hilang, setetes darah emas terlepas. Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood dan melepaskan cahaya kekacauan untuk menekan setetes darah emas. Ketika Chaos Divine Wood menekan setetes darah emas, tetesan darah emas yang gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Itu tidak melawan dan membiarkan Chaos Divine Wood menelannya. 1042 N. Tetesan darah emas ini ditekan dengan mudah. Chaos Divine Wood menekan tetesan darah emas dengan mudah, yang mengejutkan Ye Chen Feng. Mungkinkah? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan ingin mempelajari tetesan darah emas ini. Energi jiwanya yang kuat merasakan aura Marcus of Qian Ming dan Old Ze. Dia segera menempatkan Chaos Divine Wood, Ikan Roh, dan yang lainnya ke alam semesta dan dengan sengaja jatuh ke dalam kawanan serangga penghisap darah yang padat. Dia menjerit lemah minta tolong dan membiarkan serangga penghisap darah yang sangat ganas menghisap darahnya untuk menciptakan ilusi. Teriakan minta tolong berasal dari Suan Su itu. Ketika mereka mendengar teriakan minta tolong yang sangat lemah di ruang gelap gulita, Marcus of Qian Ming dan Old Ze tiba-tiba melaju dan terbang. Dengan bantuan batu bulan melayang di atas kepala mereka, mereka melihat Ye Chen Feng ditelan oleh segerombolan serangga penghisap darah dengan separuh tubuhnya terbuka dan berjuang kesakitan. Api surgawi api hati, bakar. Marcus of Qian Ming membuka mulutnya dan memuntahkan api surgawi yang membara. Itu membakar ribuan serangga penghisap darah, membakar tubuh mereka dan memusnahkan mereka. Sementara itu, Old Ze terbang dan mengembunkan tangan raksasa niat dao. Dia meraih Ye Chen Feng, yang setengah tertelan oleh serangga penghisap darah dan sepertinya berada di ambang kematian, dan langsung menariknya keluar dari segerombolan serangga penghisap darah. Apa itu tadi? Setelah menyelamatkan Ye Chen Feng, energi jiwa kuat Marcus of Qian Ming merasakan keberadaan tablet lima elemen. Dia melepaskan api hati-api surgawi untuk membakar serangga penghisap darah yang berkerumun saat dia mendekati Zetua, yang membawa Ye Chen Feng. Lima Elemen Dao Tablet Marcus of Qian Ming sangat gembira ketika dia merasakan niat dao lima elemen yang terkandung dalam tablet dao. Meskipun dia telah mengolah niat dao guntur dengan sempurna dan memadatkan diagram dao guntur, dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang niat dao lima elemen. Jika dia bisa mendapatkan tablet dao lima elemen ini, dia akan dapat memahami maksud dao lima elemen dan memperdalam kekuatannya. Dia akan mampu membangun fondasi yang kokoh untuk bertahan dari hukuman surgawi yang memadamkan dunia dan masuk ke nirvana. Bangkit! Marcus of Qian Ming berteriak dan memadatkan tangan pembelah langit. Dia meraih tablet lima elemen dao dan ingin menariknya keluar dari tanah. Namun, bahkan Chaos Divine Beast dengan kekuatan lebih dari 200 juta Jin tidak dapat mengeluarkan tablet lima elemen dao ini, apalagi dia. Marcus of Qian Ming dan Old Ze mencoba semua yang mereka bisa, tetapi mereka tidak dapat mencabut Five Elemental Stella. Tak berdaya, mereka meninggalkan Ye Chen Feng di bawah Five Elemental Stella dan mulai memahami Five Elemental Patterns yang terkandung dalam Five Elemental Stella. Meskipun Marcus of Qian Ming dan Old Ze tidak memiliki item yang menentang surga seperti otak pemakan dewa, mereka masih merupakan tokoh hebat yang telah menantang tokoh maha kuasa domain surga. Bakat mereka sangat tinggi. Mereka duduk di bawah Five Elemental Stella dan mempelajarinya selama tiga hari tiga malam. Mereka memahami lusinan lima elemen prasasti yang terkandung dalam prasasti lima elemen dan mengembangkan niat lima elemen ke lapisan surgawi keempat. Marcus, haruskah kita meninggalkan beban ini di sini atau membawanya menjelajahi ruang ini? Tanya Ze Tua. Karena kontribusi Mo Feng Yun, kami akan menyelamatkan muridnya kali ini. Marcus of Qian Ming melirik Ye Chen Feng, yang tampaknya kehilangan terlalu banyak darah dan tidak sadarkan diri, dan berkata perlahan. Oke. Old Ze menganggup dan memanggil boneka laba-laba. Itu membawa Ye Chen Feng dan terus menjelajahi ruang gelap gulita bersamanya. Mereka menghabiskan lebih dari satu hari mencari melalui ruang ini. Selain menemukan Five Elemental Stella dan puluhan ribu serangga penghisap darah, mereka tidak menemukan apapun. Ayo pergi. Sepertinya Five Elemental Stella adalah satu-satunya kesempatan di ruang ini. Marcus of Qian Ming dan Old Ze tidak membuang banyak waktu. Mereka mengambil Ye Chen Feng dan meninggalkan ruang gelap gulita ini. Mereka dengan paksa melewati pusaran ruang dan muncul di luar. Ketika mereka bertiga meninggalkan pusaran air angkasa, tiga pusaran air angkasa menghilang secara aneh. Suan Su. Melihat Ye Chen Feng, yang terjepit oleh pusaran air angkasa dan berlumuran darah, dibawa keluar oleh Old Ze, hati Mo Feng Yun menegang. Dia segera terbang dan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Ze Tua menyerahkan Ye Chen Feng kepada Mo Feng Yun dan berkata, tapi anak ini benar-benar kuat. Bahkan pusaran air luar angkasa yang mengerikan tidak dapat menghancurkannya. Pada waktunya, masa depan anak ini tidak terbatas. Markis, apa yang ada di pusaran air luar angkasa? Singa emas binatang surgawi level 9 bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia ingin tahu peluang apa yang tersembunyi di pusaran air luar angkasa. Hanya ada satu Five Elemental Stella di dalamnya. Tidak ada kesempatan lain, Markis of Kian Ming berkata dengan samar. Meskipun panennya tidak banyak, Markis of Kian Ming dan Old Ze cukup puas dengan kultivasi Five Elemental Stella ke lapisan surgawi keempat. Oke, jangan buang waktu lagi. Ayo lanjutkan. Setelah berbicara, Markis of Kian Ming tidak tinggal lama di sini. Dia terus memimpin semua orang ke Abyss of Hell. Ye Chen Feng tampaknya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mo Feng Yun memanggil binatang kontraknya, kelelawar darah merah, dan membawa Ye Chen Feng, yang berpura-pura tidak sadarkan diri tetapi sebenarnya mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan Dao 5 Elemental Stella. 9 Langit dari 5 Prasasti Elemen Setelah hampir satu hari deduksi dan pemahaman, sementara Markis of Kian Ming dan yang lainnya bertarung sengit dengan sejumlah besar jiwa yang mati, Ye Chen Feng memahami Dao dari Five Elemental Stella ke lapisan surgawi ke-9. Setelah satu hari atau lebih, Ye Chen Feng benar-benar memahami Prasasti 5 Element yang terukir di laut jiwa di bawah kekuatan penuh deduksi otak pemakan dewa. Dia mengolah Prasasti 5 Element ke tahap kesempurnaan sesuai keinginannya dan memadatkan Prasasti 5 Element misterius di laut jiwa miliknya. Setelah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun, Ye Chen Feng telah menjadi kaisar binatang kelas 4, mengembangkan kehendak Dao Pedang, kehendak Dao 5 Element, dan kehendak Dao Hidup dan Mati ke alam kesempurnaan besar, dan memadatkan tiga diagram Dao besar. Dalam sejarah panjang benua Dou Hun, tidak pernah ada bakat luar biasa seperti dia. Hanya di domen surga yang lebih luas, kejeniusan seperti itu bisa lahir. Setelah mengolah Prasasti 5 Element ke tahap kesempurnaan, Ye Chen Feng masih berpura-pura tidak sadar dan mulai menggunakan pikirannya untuk mempelajari setetes darah emas yang ditelan oleh Chaos Divine Wood. Aneh, mengapa tetesan darah emas ini memberiku perasaan yang familiar? Mungkinkah setetes darah emas ini terkait dengan latar belakang saya? Ketika Ye Chen Feng sedang mempelajari tetesan darah emas, dia merasa bahwa tetesan darah emas itu terhubung dengan garis keturunannya, seolah-olah tetesan darah ini adalah miliknya. Dengan perasaan ini, Ye Chen Feng menekan kegembiraan di hatinya dan terus mempelajari setetes darah emas ini. Tiba-tiba, suhu di udara turun lagi. Istana es yang megah dan tinggi muncul di depan mata semua orang. Seolah-olah itu diukir dari balok es. Ada pilar naga melingkar yang didirikan di atasnya. Itu menempati ruang puluhan mil dan memancarkan sinar cahaya dingin. Itu memberi orang perasaan yang mengejutkan. Istana es, mengapa ada istana es di sini? Melihat istana es yang megah di depan mereka, mata Markis of Kian Ming dan yang lainnya menyala. Mereka semua terbang, ingin bergegas ke istana es. Namun, ketika mereka mendekati istana es, pilar-pilar dingin tiba-tiba muncul dari sekeliling istana es dan melesat ke langit. Pada saat berikutnya, Frost Array diagram selebar 1 mil muncul di langit di atas istana es. Itu menumpahkan pola array yang padat dan membentuk Frost Array yang sangat kuat. Itu menyelimuti istana es dan memblokir semua orang di luar barisan. 1043. Sungguh Formasi Es Yang Misterius Saat Master Liu Yun melihat Formasi Es di hadapannya, yang ditutupi pola formasi dan memancarkan aura yang kuat, matanya menyala dengan semangat dan daya saing. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Lebih dari seribu bendera formasi tingkat tertinggi terbang keluar dari tubuhnya dan berkibar di atas kepalanya. Mereka dengan cepat berevolusi menjadi formasi serangan yang kuat. Formasi berputar dan melepaskan ribuan prasasti formasi untuk menyerang formasi es. Ledakan Di bawah serangan formasi serangan yang dikendalikan oleh Master Liu Yun, formasi es yang menyelimuti istana es bergetar hebat. Prasasti formasi es mengalir dan bertabrakan dengan formasi serangan di udara, menyebabkan suara keras. Pada saat ini, Ye Chen Feng berhenti mempelajari setetes darah emas dan berpura-pura bangun dari komanya. Dia melihat istana es yang diselimuti formasi es. Markis, Old Ze, formasi es ini sangat kuat. Tolong bantu saya. Master Liu Yun terus mengembangkan formasi. Setelah menyerang selama lebih dari satu jam, dia secara bertahap tidak dapat menahan serangan dari formasi es. Bendera formasi tingkat tertinggi pecah satu per satu, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar. Dia harus meminta bantuan Markis Qian Ming dan Old Ze. Oke. Markis Qian Ming dan Old Ze juga memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam formasi. Mereka menyerang prasasti formasi dan mengintegrasikannya ke dalam formasi serangan. Mereka secara paksa menstabilkan formasi serangan yang terus-menerus retak dan meningkatkan kekuatan formasi untuk menyerang formasi es. Di bawah deduksi bersama Markis Qian Ming dan Old Ze, kekuatan formasi serangan terus meningkat. Itu secara bertahap melawan formasi es dan bertarung dengan sengit di kehampaan. Mo Feng Yun, serang simpul itu. Di bawah pengurangan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng mengunci simpul lemah dari formasi es dan mengirimkan pesan ke Mo Feng Yun. Ya. Murid Mo Feng Yun menyusut. Dia mengunci node luar angkasa dan memanggil peta formasi pembunuhan hantu untuk menyerangnya. Ledakan. Di bawah serangan prasasti formasi yang dirilis oleh peta formasi pembunuhan hantu, sejumlah besar prasasti formasi robek. Node ruang yang lemah bergetar hebat dan retakan menyebar dengan cepat. Merusak. Master Liu Yun tidak melewatkan kesempatan bagus ini. Dia mengendalikan formasi serangan untuk menyerang simpul yang terus-menerus retak. Dia membuat lubang besar di formasi es dan sangat melemahkan kekuatan formasi es. Devil Wind and Cloud, serang tiga meter ke arah barat laut. Otak pemakan dewa menyimpulkan simpul spasial lain. Ye Chen Feng segera menyuruh Mo Feng Yun untuk menyerangnya. Ledakan. Di bawah serangan aray pembunuhan tu Mo Feng Yun, bagian barat laut dari Grid Eyes Array sekali lagi retak. Tuan Liu Yun dan dua lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan mengendalikan Grid Eyes Array untuk menghancurkannya dalam satu gerakan. Formasi es hebat pecah satu demi satu, langsung merusak dasar formasi. Beberapa pilar cahaya dingin yang melesat ke langit hancur, dan kekuatan formasi es besar anjok. Mo Feng Yun menyerang inti aray dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng mentransmisikan lokasi inti susunan ke Mo Feng Yun melalui transmisi suara, memintanya untuk terus menyerang. Inti aray terus-menerus diserang oleh diagram aray pembunuh hantu, dan pilar cahaya dingin rusak satu demi satu. Pada saat ini, di bawah serangan aray pembunuh hantu, Master Liu Yun juga menemukan lokasi pusat aray dan mengendalikan aray pembunuh untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Akhirnya, suara retakan yang tajam terdengar. Pilar es di sekitar istana es hancur, dan susunan es secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Mo Feng Yun, saya tidak berharap Anda begitu mahir dalam formasi susunan. Tuan Liu Yun memandang Mo Feng Yun dan berkata perlahan, jika kita punya waktu, bagaimana kalau kita bertukar pemahaman kita tentang formasi susunan? Jika Mo Feng Yun tidak memecahkan simpul susunan dua kali dan menemukan inti susunan, mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk memecahkan formasi es hebat. Bagus, jika Anda memiliki kesempatan, silakan berkonsultasi dengan Guru Liu Yun. Mo Feng Yun menganggup dan berkata dengan santai. Ayo masuk dan lihat apa yang ada di istana es ini. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng dan yang lainnya menghadapi udara dingin yang cukup untuk membekukan kaisar binatang biasa sampai mati dan terbang ke gerbang istana es yang tingginya hampir 100 meter. Gerbang istana begitu tinggi. Berdiri di bawah gerbang istana besar yang bertatahkan dua kepala binatang buas, Ye Chen Feng merasa kecil, seolah-olah dia datang ke dunia raksasa. Jin Si, banteng barbar, dorong gerbangnya. Markis Qian Ming memanggil di Mens Nake Seal dan memerintahkan dua level 9 Heavenly Beast untuk mendorong gerbang istana yang tinggi. Formulir Pertempuran Pintu istana es sangat berat. Golden Lion dan Barbarian Bull berubah menjadi bentuk pertempuran terkuat mereka. Mereka merangsang semua energi iblis di tubuh mereka dan mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Es di permukaan Beast Head Palace retak saat mereka dengan paksa mendorong pintu hingga terbuka. Udara dingin yang kuat dan kuno memenuhi udara dari celah itu. Udara dingin begitu kuat sehingga langsung membekukan kedua binatang surgawi itu menjadi patung es. Api surgawi api hati, bakar. Markis Qian Ming memuntahkan api surgawi yang menghanguskan, mencairkan es pada Jin Si dan Barbarian Bull. Udara dingin kuno membakar dan bersiul. Ayo-ao. Es mencair, dan Jin Si serta Barbarian Bull mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Lengan seukuran ember mereka meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan mendorong gerbang hingga terbuka, membuka celah yang panjangnya lebih dari setengah meter. Suansu, kami telah melindungimu begitu lama. Bukankah seharusnya Anda membantu kami menjelajahi bahaya di dalam? Mata menawan Sakuragi mengungkapkan cahaya dingin. Dia memandang Ye Chen Feng yang tidak jauh dan berkata dengan jahat. Sai, jika kamu takut mati, maka jangan datang. Apa lelucon menjadi begitu pemalu? Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan mengejek. Kemudian, tanpa menunggu Ying Jiuing marah, dia berjalan ke istana es yang gelap dan bersuhu rendah dengan udara dingin kuno yang menjadi lebih tipis. Berat, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu mati di tanganku. Sakuragi menggertakkan giginya dan bersumpah di dalam hatinya. Semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia tidak menyukainya. Ayo masuk juga. Merasakan bahwa Ye Chen Feng baik-baik saja, Markis Kian Ming dan yang lainnya tidak membuang waktu lagi dan berjalan ke istana es. Dengan bantuan batu bulan yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng, mereka bisa melihat penampilan sebenarnya dari seluruh istana es. Tungku obat, tungku obat. Meskipun seluruh istana es dibangun dengan cara yang mengesankan, dengan pilar naga melingkar yang terbuat dari bahan luar biasa, dan lantainya dilapisi dengan batu giyok putih yang mahal, perhatian semua orang tertarik oleh tungku obat merah menyala dengan dua burung phoenix api yang hidup diukir di atasnya. Itu melayang di atas susunan kuno. Diblokir oleh susunan kuno, semua orang tidak dapat mendeteksi kualitas tungku obat. Namun, pada pandangan pertama, semua orang bisa merasakan bahwa itu luar biasa. Ini, tungku obat ini tidak bisa menjadi senjata suci, kan? Mata Markis Kian Ming berbinar saat dia melihat tungku obat dikejauhan dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Meskipun Kerajaan Kirin juga memiliki senjata suci, setiap senjata suci adalah harta nasional. Dengan status Markis Kian Ming, dia tidak bisa berhubungan dengan mereka. Jika dia bisa mendapatkan senjata suci, dia 100% yakin bahwa dia bisa selamat dari hukuman surgawi yang mengakhiri dunia dan menerobos ke nirvana. Dia akan dipromosikan menjadi pangeran Kerajaan Kirin dan memiliki kekuatan besar. Selain itu, dia merasa tungku obat di depannya mungkin memelihara ramuan kuno. Jika dia tidak mencium aroma kematian dari susunan kuno di sekitar tungku obat, dia akan bergegas dan menaklukkan tungku senjata suci yang dicurigai ini. 1044. Array Cahaya Mengalir Dengan pemikiran dari Master Liu Yun, 999 bendera formasi tingkat tinggi terbang keluar dari tubuhnya dan membentuk formasi besar di atas kepalanya. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang formasi kuno di sekitar kuali obat seperti galaksi yang mengalir deras. Uji iklan Tanda Air Uji iklan Tanda Air Array Cahaya Mengalir adalah salah satu dari tiga susunan kuno yang dikendalikan oleh Master Liu Yun. Itu sangat kuat. Namun, ketika aliran cahaya yang mengalir menghantam susunan kuno di sekitar tungku, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Bahkan tidak ada riak. Membalikan susunan cahaya mengalir. Tuan Liu Yun sedikit mengangkat alisnya. Dia meludahkan beberapa suap esensi darah ke dalam flowing light array dengan segala cara. Dia dengan paksa membalikkan array cahaya mengalir dan meningkatkan kekuatannya untuk menyerang susunan kuno. Setelah diserang oleh reversing flowing light array, susunan kuno di sekitar tungku mulai bergetar. Sejumlah besar light rune yang terlihat seperti terbuat dari es muncul dan melayang di susunan kuno. Mereka berkedip dengan cahaya dingin dan membekukan reversing flowing light array. Array yang sangat kuat. Setelah menyaksikan kekuatan susunan kuno, Tuan Liu Yun merasa semakin sulit untuk dihadapi. Namun, dia tidak menyerah. Dia memanggil semua bendera array yang dia miliki dan menciptakan array yang kuat untuk menyerang array kuno. Dia ingin menggunakan array untuk memecahkan array kuno. Namun, susunan kuno di sekitar tungku terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat daripada array cahaya mengalir di luar. Bahkan ketika Master Liu Yun menciptakan array serangan secara ekstrim, dia masih tidak bisa menggoyahkannya. Mo Feng Yun, dapatkah Anda menemukan titik puncak dari susunan kuno ini? Markis of Qian Ming melihat bahwa Tuan Liu Yun mengalami kesulitan memecahkan barisan. Dia memandang Mo Feng Yun, yang tampaknya memiliki pencapaian susunan yang luar biasa, dan bertanya dengan lembut. Biarkan aku mencoba. Mo Feng Yun duduk bersila di tanah dan melepaskan kekuatan jiwa yang kuat. Dia sepertinya menyimpulkan kebenaran dari susunan kuno ini. Mo Feng Yun pura-pura menyimpulkan kebenaran dari susunan kuno. Ye Chen Feng, yang berdiri di belakang, benar-benar mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan susunan kuno yang kuat di depannya. Dia sedang mencari kesempatan untuk memecahkan arai. Markis, Old Z, susunan kuno ini terlalu kuat. Anda perlu membantu saya. Butir-butir keringat muncul di dahi Guru Liu Yun. Dia kelelahan dan merasa pusing. Dia harus meminta bantuan. Baiklah. Demi mendapatkan tungku obat ini yang diduga sebagai artefak suci, Markis of Qian Ming dan Penatua Z masing-masing duduk bersila di kiri dan kanan Tuan Liu Yun. Mereka mengendalikan energi jiwa dan wawasan daum mereka untuk tanpa henti membentuk banyak tanda formasi yang menyatu ke dalam formasi ofensif besar dan meningkatkan kekuatan formasi ofensif besar. Saat kekuatan formasi pembantaian besar terus meningkat, tolakan antara formasi pembantaian besar dan formasi kuno menjadi semakin kuat. Melihat dari jauh, cahaya dingin melesat ke segala arah, beriak kehampaan. Setelah menyerang selama lebih dari dua jam tanpa efek apapun, Master Liu Yun dengan cepat mengeluarkan 108 jarum perak dari cincin alam semesta dan menusukkannya ke 108 titik akupuntur di tubuhnya, secara paksa merangsang potensi tubuhnya dan melepaskan sejumlah besar darah. Formasi Sembilan Setan Pada saat berikutnya, dia menggabungkan semua darah yang dia keluarkan ke dalam ribuan bendera formasi, mengaktifkan kekuatan bendera formasi dan membentuk formasi kuno pertama yang dia kuasai setelah hampir 100 tahun penelitian. Sejumlah besar rune formasi berubah menjadi sembilan setan kuno yang samar-samar terlihat yang meraung ke langit. Semuanya, serang bersamaku, mari kita lihat apakah kita bisa mematahkan formasi dengan paksa. Tuan Liu Yun, yang wajahnya pucat tanpa bekas darah, berteriak keras. Setelah mengatakan itu, tangannya dengan cepat berputar dan membentuk beberapa segel tangan yang rumit. Dia mengendalikan sembilan iblis kuno yang menakutkan dan menyerang formasi kuno yang menyelimuti tungku obat. Demon Snakesial, Yin Yang Chessboard, Sea God Statue Saat Master Liu Yun mengendalikan formasi sembilan iblis untuk menyerang, Marcus of Kian Ming, Peta Hemingway, dan yang lainnya mengendalikan harta karun dao dan harta karun gu dao masing-masing untuk menyerang juga. Mereka meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi dan dengan paksa menghancurkan formasi. Di bawah serangan bersama semua orang, formasi kuno tiba-tiba mengamuk. Sejumlah besar Aislai Talisman mengalir ke segala arah, membekukan segalanya. Mereka secara paksa membekukan sembilan iblis besar kuno, beberapa harta karun dao, dan harta karun gu dao di udara, menetralkan serangan ganas itu. Segel Ular Setan, Kembali Menyaksikan adegan segel ular iblis dibekukan, Marcus of Kian Ming segera dengan paksa memanggil segel ular iblis, ingin menghancurkan es dan memanggilnya kembali. Namun, udara dingin yang dikeluarkan oleh Aislai Talisman terlalu menakutkan. Apakah itu segel ular iblis atau papan catur yinyang, semuanya membeku. Tidak peduli bagaimana Marcus of Kian Ming, Old Ze, dan yang lainnya mencoba memanggil mereka, mereka tidak dapat memanggil mereka kembali. Sembilan Iblis Kuno Besar, Meledak Ekspresi Tuan Liu Yun sedikit berubah. Dia dengan paksa meledakkan diri sembilan setan besar kuno dan menggunakan kekuatan ledakan yang kuat untuk menghancurkan es. Namun, kekuatan jimat cahaya es yang mengambang di formasi kuno terlalu menakutkan. Peledakan diri dari sembilan iblis besar kuno masih tidak dapat menghancurkan es yang membekukan harta karun dao, harta karun gu dao. Engah Peledakan diri dari sembilan iblis besar kuno menyebabkan Tuan Liu Yun segera menderita serangan balik kekuatan jiwa. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan meridian di tubuhnya rusak parah. Formasi Domain Surgawi Formasi kuno ini seharusnya berasal dari tangan penguasa surgawi. Tuan Liu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya dan terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak dapat menghancurkan formasi kuno ini, belum lagi tungku obat, bahkan harta karun dao kita, harta karun gu dao, akan ditinggalkan di sini. Markis of Kian Ming berkata dengan cemberut. Saya sedang memikirkan cara untuk mempelajari formasi kuno ini dan melihat apakah ada cara untuk memecahkannya. Tuan Liu Yun menyerah pada gagasan untuk menghancurkan formasi kuno dengan paksa. Dia duduk bersilah di luar formasi kuno yang memancarkan gelombang udara dingin. Saat dia menyembuhkan lukanya, dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk mempelajari formasi kuno. Markis of Kian Ming dan yang lainnya mencoba beberapa kali tetapi gagal untuk mengambil harta karun dao masing-masing. Harta karun gu dao tidak punya pilihan selain menyerah dan menunggu Tuan Liu Yun menemukan cara untuk menghancurkan formasi kuno. Waktu juga menunggu, dan dengan cepat berlalu. Saat Master Liu Yun mempelajari formasi kuno, Ye Chen Feng juga mengendalikan otak pemakan dewa. Setelah hampir 10 hari pemahaman, sejumlah besar pola formasi muncul di otak pemakan dewa. Pola formasi ini mirip dengan pola formasi di formasi kuno. Formasi luas langit es kuno. Dia tidak menyangka otak pemakan dewa memiliki ingatan warisan dari formasi langit es kuno yang luas. Formasi luas langit es kuno diturunkan oleh ras iblis dari wilayah surga. Itu adalah salah satu formasi kuno yang diturunkan oleh ras iblis. Ketika dia memahami formasi kuno di depannya, sebagian dari ingatan otak pemakan dewa terbangun. Ini membuat Ye Chen Feng sangat gembira. Dia menggabungkan ingatan otak pemakan dewa untuk menemukan cara untuk menghancurkan formasi. Segera, otak pemakan dewa menyimpulkan cara untuk mengatur susunan langit es kuno dan menemukan cara untuk mengontrol formasi kuno. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa membunuh Marcus of Kian Ming dan yang lainnya dengan bantuan Ancient Eyes Sky Array. Berada bersama Marcus of Kian Ming dan yang lainnya membuat Ye Chen Feng secara bertahap kehilangan kesabarannya. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Chen Feng tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membunuh mereka semua, dia akan memanggil Chaos Divine Beast untuk membunuh mereka semua. Tapi sekarang, Ye Chen Feng memiliki cara untuk mengendalikan aray langit es kuno yang sangat kuat. Dengan kekuatan formasi kuno ini, dia benar-benar mampu membunuh Marcus of Kian Ming dan yang lainnya. Melalui pencarian jiwa, dia bisa mendapatkan rahasia besar jurang neraka. Setelah sekitar satu hari atau lebih, kekuatan otak pemakan dewa secara diam-diam meresap ke dalam formasi penghalang langit es kuno. Setelah mencoba beberapa kali, Ye Chen Feng perlahan menguasai pola formasi yang mengisi formasi penghalang langit es kuno. Dia mulai mencoba mengendalikan inti formasi. Selama dia mengendalikan aray kor, aray langit es kuno akan berada di bawah kendalinya. 9. Formasi Setan Sama seperti Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mengendalikan inti aray langit es kuno, Tuan Liu Yun, yang telah menyimpulkan selama lebih dari 10 hari, tiba-tiba membuka matanya. Dia merangsang potensinya sendiri dan mengeluarkan darah dalam jumlah besar. Dia mengatur formasi sembilan iblis lagi dan menyerang tiga node lemah dari aray langit es kuno. Hal ini menyebabkan susunan langit es kuno bergetar hebat, memungkinkan Markis of Kian Ming dan yang lainnya mengambil harta karun dao yang membeku, harta karun gu dao. Dia memang seorang master aray yang terkenal di Kerajaan Kirin. Pencapaiannya dalam formasi aray memang menakutkan. Melihat retakan di susunan langit es kuno, Ye Chen Feng mau tidak mau memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Tuan Liu Yun. Hebat, formasi kuno ini akan segera dihancurkan. Melihat retakan di susunan langit es kuno, Markis of Kian Ming dan yang lainnya terkejut. Tapi saat mereka sangat gembira dan menunggu, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk perlahan-lahan mengendalikan inti aray-aray langit es kuno. Dia diam-diam mengendalikan formasi kuno ini. 145. Apa yang kamu tunggu? Mari kita serang retakan formasi kuno bersama dan hancurkan. Melihat semakin banyak retakan pada susunan langit es kuno, Markis Kian Ming dan yang lainnya segera memanggil artefak dao mereka dan terbang ke langit. Mereka menggunakan teknik dao mereka yang kuat untuk menyerang formasi kuno. Hef, susunan langit es kuno tidak mudah dihancurkan. Meskipun retakan muncul di susunan langit es kuno, Ye Chen Feng, yang mengendalikan formasi kuno, tahu bahwa mereka hanya melanggar tiga lapis batasan. Jika mereka ingin benar-benar menghancurkan formasi kuno, mereka perlu mematahkan tiga lapis batasan lagi. Namun, Ye Chen Feng bermaksud menghabiskan kekuatan jiwa mereka dan tidak mengendalikan aray langit es kuno untuk melakukan serangan balik. Dia duduk bersila di tempat yang paling tidak mencolok dan menunggu dengan sabar. Serangan semua orang menjadi semakin intens. Teknik dao yang memenuhi langit hanya menyebabkan sejumlah besar retakan muncul pada formasi kuno, tetapi mereka tidak dapat mengguncang fondasi susunan langit es kuno. Seiring waktu berlalu, Markis Qian Ming, Old Ze, dan yang lainnya menjadi semakin lelah. Tuan Liu Yun sangat lelah sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan aray sembilan setan. Sama seperti Markis Qian Ming dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menyerah, aray langit es kuno yang penuh retakan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Sejumlah besar jimat cahaya es seperti kupu-kupu menari. Mereka melepaskan gelombang pasang udara dingin dan tiba-tiba terbang menuju Markis Qian Ming yang terkejut dan yang lainnya. Cepat berkumpul bersama. Meskipun Markis Qian Ming dan yang lainnya tidak tahu mengapa aray es langit kuno tiba-tiba melakukan serangan balik, mereka dengan cepat berkumpul bersama dan memanggil harta mereka masing-masing untuk menjaga dari bahaya yang mungkin terjadi. Cukup waspada. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila dan tidak bergerak di luar di Menfan Kui Sing Storem, tersenyum dingin saat dia melihat Markis of Qian Ming dan yang lainnya bekerja sama untuk bertahan. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan mengaktifkan kekuatan aray langit es kuno, membekukan seluruh ruang. KKK Sejumlah besar es menyebar di ruang angkasa dan seluruh ruang membeku. Udara dingin yang menusuk tulang terus menyerang tubuh Markis Qian Ming dan yang lainnya, membekukan mereka. Api hati api surgawi. Tubuh Markis Qian Ming membeku. Dia mengendalikan api surgawi untuk mencairkan es dan menghalau udara dingin yang menyerang tubuhnya. Zetua, dua hewan surgawi tingkat sembilan, peta Hemingway, dan yang lainnya semuanya mengeluarkan teknik terkuat mereka untuk menahan dingin, merobek es dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, udara dingin yang dikeluarkan oleh Frosty Light Talisman di Ancient Ice Fast Array terlalu menakutkan. Dalam sekejap, tiga kaisar binatang level tiga benar-benar membeku oleh udara dingin, berubah menjadi tiga patung es yang hidup. Array api mengamuk. Tuan Liu Yun, yang telah menghabiskan banyak energi, mengeluarkan pil dao besar yang ditutupi tanda hitam dari cincin semesta dan menelannya. Meminjam energi obat yang kuat dari pil obat ini, semburat samar muncul di wajah pucat Tuan Liu Yun. Dia mengendalikan sejumlah besar bendera formasi tingkat tertinggi dan mengubahnya menjadi formasi api berkobar, menyelimuti semua orang. Sama seperti semua orang menggunakan semua keterampilan mereka untuk bertahan melawan Frosty Light Talisman, Ye Chen Feng yang duduk bersila tiba-tiba berdiri, mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mengabaikan serangan formasi es tanpa batas kuno dan tidak mati? Bagaimana dia melakukannya? Melihat Ye Chen Feng bergerak bebas dalam formasi hamparan es surgawi kuno, Markis Kian Ming dan yang lainnya tercengang, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Suan Su ini aneh. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa ada yang salah dengan Ye Chen Feng. Kekuatannya pasti tidak serendah penampilannya, jika tidak, dia tidak akan mampu melawan formasi hamparan langit es kuno. Suan Su, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda membunuh Jiang San? Sakuragi memandang Ye Chen Feng, yang penuh dengan keanehan, dan semakin merasa bahwa kematian Hai Jiang San ada hubungannya dengan dia. Jadi apa, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ye Chen Feng tersenyum dingin, menatap Sakuragi yang marah, dan bertanya dengan tenang. Bajingan kecil, Jiang San dibunuh olehmu. Hai Jiang San memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya, seperti tubuh yang marah. Matanya menyemburkan api saat dia menatap Ye Chen Feng, berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Kenapa kamu marah? Ye Chen Feng mencibir, melihat peta Hemingway yang marah, dan berkata, Aku benar-benar tidak ingin memberitahumu, tapi aku juga membunuh Hai San Jian. Apa maksudmu kau juga membunuh San Jian? Anda adalah Ye Chen Feng. Mendengar perkataan Ye Chen Feng, peta Hemingway, Yue Chan, dan yang lainnya terkejut. Mereka melebarkan mata, tidak percaya bahwa orang di depan mereka adalah Ye Chen Feng. Anda sangat pintar. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan mengakui dengan lugas. Dia akan menaklukkan tungku obat dan membunuh Markis Qian Ming dan yang lainnya dengan bantuan formasi hamparan langit es kuno, jadi dia tidak menyembunyikan identitasnya. Kamu Chen Feng, apakah kamu juga membunuh Ji Uli? Yu Yu Yuan memandang Ye Chen Feng dengan kejam dan bertanya dengan dingin. Iya, aku tidak hanya membunuh Yu Ji Uli, tapi aku juga membunuh Hai Pingyang, dan aku juga mendapatkan harta karun di pusaran angkasa. Ye Chen Feng mengaku sambil tersenyum. Kamu Chen Feng, aku bersumpah akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu untuk membalaskan dendam Ji Uli. Yu Yu Yuan berkata dengan niat membunuh. Yah, hemat energimu. Ye Chen Feng berkata dengan mengejek, Jika aku jadi kamu, aku tidak akan berpikir tentang bagaimana membalas sampah itu, tapi bagaimana keluar dari sini hidup-hidup. Semangat yang bagus, semangat yang bagus. Kamu mempermainkan kami seperti orang bodoh. Mata Markis Qian Ming berkilat dengan cahaya dingin dan berkata, Tapi apakah menurutmu kamu bisa mengancam hidup kami sendirian? Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Saat dia berbicara, tangan Ye Chen Feng bergerak cepat dan membuat banyak isyarat tangan yang rumit. Pola formasi bergabung ke formasi hamparan es surgawi kuno, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan formasi kuno. Sekali lagi, sejumlah besar jimat cahaya es menyerang peta Hemingway dan yang lainnya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa mengendalikan formasi kuno ini? Melihat Ye Chen Feng membuat pola formasi yang sama dengan formasi hamparan langit es kuno, hati guru Liu Yun kacau balau. Dia kehilangan ketenangannya dan berseru. Mengapa? Apakah itu sulit? Ye Chen Feng menunjukkan senyum bangga dan berkata, Nikmati perlahan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa hidup. Little Be Asterisk Start, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Murid Sakuragi menyusut dengan mengerikan. Seperti tikus, dia terus mengutuk Ye Chen Feng. Siapa-siapa-siapa? Lebih dari sepuluh lampu pedang tajam melintas melalui formasi hamparan es surgawi kuno, menelan dan memuntahkan cahaya tajam. Mereka menyerang Sakuragi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba diserang oleh Ye Chen Feng, Sakuragi secara naluriya ingin memblokir, tetapi formasi hamparan langit es kuno terlalu kuat. Sejumlah besar udara dingin sangat membatasi pergerakan Sakuragi. Ketika Sakuragi mencoba untuk memblokir dengan seluruh kekuatannya, lebih dari sepuluh lampu pedang melintas di sekujur tubuhnya. Gaun panjang yang terbuat dari sutera di tubuhnya robek, memperlihatkan kulitnya seperti batu giyok. Tidak ada satu cacat pun di atasnya, memperlihatkan tubuh indah yang menggoda secara fatal. Ah! Pakaiannya dirobek oleh Ye Chen Feng. Wajah Sakuragi memerah. Dia menjerit dan dengan cepat menutupi bagian sensitifnya dengan tangannya. Aku tidak berharap kamu menjaga dirimu dengan baik. Kamu sudah sangat tua, tapi kamu menjaga dirimu sendiri seperti gadis kecil. Ye Chen Feng memandang Sakuragi yang panik dan berkata dengan bercanda, lihat jika kamu mau. Jangan sembunyikan. Jika kamu tidak melihat, aku khawatir kamu tidak akan dapat melihatnya di masa depan. Kamu Chen Feng? Aku belum selesai denganmu. Sakuragi tidak pernah dipermalukan seperti ini. Matanya memerah saat dia meraung karena kesedihan dan kemarahan. Tunggu sampai kamu hidup untuk pergi dari sini. Setelah itu, Ye Chen Feng mengabaikan Sakuragi, Markis Kian Ming, dan yang lainnya. Dia mengambil Mo Feng Yun dan dengan cepat melakukan perjalanan melalui formasi hamparan S surgawi kuno. Segera, mereka tiba ditungku obat terapung yang ditutupi dengan pola kuno dan memancarkan aura kuno. 1046. Benar-benar aura yang menakutkan. Berapa tingkat harta karuntungku ramuan ini? Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ye Chen Feng melihat kuali obat yang memiliki dua telinga dan tiga kaki. Tingginya sekitar satu meter, dan tubuhnya diukir dengan bunga, burung, ikan, dan serangga. Sangat hidup sehingga Ye Chen Feng merasakan kekuatan yang tak terbayangkan dilepaskan dari kuali obat, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Dia hanya bisa merasakan kekuatan yang mengerikan ketika dia berada dalam kekuatan terkuat dari sembilan naga jade anulus. Mungkinkah tungku ramuan ini menjadi harta suci tingkat tertinggi seperti anulus biok sembilan naga? Ye Chen Feng menantikan tungku ramuan ini. Jika dia bisa menaklukkannya, itu pasti akan menjadi kartu truf yang menakutkan. Seperti Marcus of Kian Ming, dia merasa bahwa tungku ramuan ini mungkin memelihara pil ramuan yang tak terbayangkan. Diagram Dao 5 Elemen, Tangan 5 Elemen Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, 100 pola 5 elemen Dao keluar dari tubuhnya dan diringkas menjadi diagram 5 elemen. Kemudian, mereka berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit dan meraih tungku obat yang mengambang di udara. KKK Saat tangan 5 elemen meraih tungku eliksir, tungku eliksir sedikit bergetar. Kekuatan getar yang mengerikan ditransmisikan ke tangan 5 elemen, langsung menghancurkan diagram Dao 5 Elemen. Artefak Suci Tungku ramuan ini jelas merupakan artefak suci. Jika itu bisa menghancurkan tangan 5 elemen dengan mudah, itu pasti artefak suci. Namun, tidak mudah menaklukkan artefak suci. Ye Chen Feng terus memikirkan cara. Sementara Ye Chen Feng sedang berpikir, Marcus of Tian Ming dan yang lainnya berada dalam masalah besar. Jumlah jimat cahaya es di arai langit luas es kuno meningkat, secara bertahap memadamkan arai api mengamuk. Udara dingin yang mengepul terus merusak tubuh mereka, membekukan mereka dan merusak meridian dan organ mereka. Tak lama kemudian, ketiga tanah suci itu memakan korban. Bahkan seorang ahli dari kerajaan Kirin tidak dapat menahan korosi udara dingin di susunan langit es kuno yang luas. Seluruh tubuhnya membeku menjadi patung es. Kekuatan hidupnya benar-benar membeku, dan dia mati. Api jantung Skyfire, meleleh. Melihat Raging Flame Array padam, Marcus of Tian Ming mengendalikan Skyfire Heart Flames dan menyuntikannya ke dalam Raging Flame Array, meningkatkan kekuatannya dan menahan korosi sejumlah besar jimat cahaya es. Papan Catur Yin dan Yang Hanya mengandalkan Raging Flame Formation dan Heavenly Fire Heart Flame tidak cukup untuk menghentikan pengikisan udara dingin. Old Zeh terus memuntahkan beberapa teguk darah ke Papan Catur Yin Yang, mengaktifkan kekuatan Papan Catur. Itu berubah menjadi dua ikan Yin dan Yang yang berputar di atas kepala mereka, menuangkan kekuatan Yin dan Yang untuk menahan udara dingin. Pada saat hidup dan mati ini, Yue Gu, Petah Hemingway, dan yang lainnya tidak menahan diri. Mereka semua menggunakan kartu truf mereka untuk menahan hawa dingin dan mencoba yang terbaik untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, setelah menemukan bahwa formasi langit besar es kuno dikendalikan oleh Ye Chen Feng, mereka tidak lagi berharap untuk mendapatkan tungku obat. Mereka hanya berharap untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup dan perlahan menyelesaikan skor dengan Ye Chen Feng di masa depan. Namun, di bawah serangan beberapa ribu Frost Light Talisman, Marcus of Tian Ming dan yang lainnya merasa sulit untuk bergerak. Setiap langkah yang mereka ambil membutuhkan energi yang sangat besar, dan dalam proses bergerak, ada orang yang kehilangan nyawa mereka di bawah serangan Frost Light Talisman. Mereka membeku menjadi patung es dan kehilangan vitalitasnya. Ye Chen Feng, jika aku tidak mati, aku pasti akan membunuhmu kemanapun kamu pergi. Di bawah tekanan yang luar biasa, Marcus of Tian Ming memandang Ye Chen Feng di bawah kuali saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan gigi terkatuk. Teteskan darah untuk mengklaim kepemilikan. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng tiba-tiba menggigit jarinya dan memaksa keluar sejumlah besar darah esensi ke dalam kuali. Dia mencoba untuk secara paksa mengklaim kepemilikannya. Namun, ketika darah esensi Ye Chen Feng menyatu ke dalam kuali, energi panas dilepaskan dari kuali, langsung melelekan darah esensinya dan menyangkal kesempatannya untuk mengklaim kepemilikan. Namun, Ye Chen Feng tidak menyerah. Dia terus memeras darah esensi dalam jumlah besar ke dalam kuali, mencoba untuk secara paksa mengklaim kepemilikannya. Namun, pada saat ini, kuali mulai bersenandung dengan lembut, dan getarannya menjadi semakin keras. Bola api abu-abu gelap yang sangat berbahaya muncul dari kuali, berubah menjadi bunga api yang mekar perlahan yang menyerang Ye Chen Feng. Air surgawi kuno kutub ganda Saat bunga api dalam jumlah besar menyerang, Ye Chen Feng segera mengendalikan air surgawi kuno tiang ganda untuk melawan serangan itu, menahan bunga api. Namun, ketika air surgawi kuno kutub ganda, yang dekat dengan kekuatan air suci, bersentuhan dengan bunga api, uap air dalam jumlah besar segera dilepaskan. Uap air terus-menerus diwapkan oleh bunga api, tidak mampu menahan serangan bunga api. Ini? Mungkinkah ini api suci? Melihat air surgawi kuno polaritas ganda terus-menerus diwapkan oleh bunga-bunga api, Ye Chen Feng segera melepaskan guntur suci permulaan ungu untuk menyerang. Akhirnya, bunga api hancur satu per satu, berubah menjadi percikan api dalam jumlah besar di udara, perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Kuali macam apa ini? Itu sebenarnya berisi api yang sebanding dengan api suci. Bukankah itu terlalu menakutkan? Ye Chen Feng memandang kuali dengan rasa takut yang tersisa dan merasa bahwa itu semakin menyusahkan. Karena dengan paksa mengklaim kepemilikan kuali dengan darah tidak dapat menaklukkan kuali, Ye Chen Feng hanya bisa memikirkan metode lain. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng tiba-tiba duduk bersila di bawah kuali, mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami pola alat di kuali. Jika otak pemakan dewa dapat memahami pola alat di dalam kuali, ia mungkin dapat menemukan cara untuk menaklukkan kuali tersebut. Bas-bas-bas Di bawah deduksi penuh otak pemakan dewa, sejumlah besar pola alat muncul di lautan jiwa Ye Chen Feng. Pola alat ini persis sama dengan yang ada di kuali. Namun, kuali berisi terlalu banyak pola perkakas. Bahkan jika kemampuan deduksi otak pemakan dewa menantang surga, itu masih tidak dapat memahami pola alat ini dalam waktu singkat. Segera, lebih dari enam jam telah berlalu. Dalam enam jam ini, Markis of Kian Ming dan yang lainnya terus-menerus diuji oleh hidup dan mati. Jika bukan karena banyak kartu truf dan kekuatan luar biasa mereka, mereka pasti sudah dibekukan sampai mati oleh Ancient Eyes Vas Array. Namun, meski dengan perlindungan harta karun, masih ada orang-orang dari Kerajaan Kirin dan Tiga Tanah Suci yang terus-menerus kehilangan nyawa. Perlahan, semua ahli di bawah kaisar binatang tempur kelas lima mati. Kali ini, dari tujuh puluh lebih orang yang memasuki Abyss of Hell, hanya Markis of Kian Ming, Old Ze, dan selusin lainnya yang tersisa. Sisanya semua kehilangan nyawa mereka di Ancient Eyes Vas Array dan dibekukan menjadi patung es yang hidup. Jumlah korban adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Markis of Kian Ming dan yang lainnya. Saat mereka memikirkan cara untuk menghancurkan array besar es kuno dan meninggalkan tempat berbahaya ini, Ye Chen Feng, yang telah duduk bersila selama enam jam, tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, sejumlah besar pola alat muncul di tubuhnya. Pola alat ini persis sama dengan yang ada di Kuali. Menggabungkan Dengan pikiran, Ye Chen Feng dengan paksa meniru puluhan ribu pola alat dan menggabungkannya ke dalam Kuali. Dia mencoba beresonansi dengan pola alat di Kuali dan menaklukkan Kuali. Metode ini adalah satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan untuk menaklukkan Kuali. Jika tidak ada kecelakaan, pola alat akan beresonansi satu sama lain. Dia memiliki peluang besar untuk menaklukkan Kuali. Saat Ye Chen Feng menantikannya dan berdoa di dalam hatinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kuali itu seperti binatang buas purba yang baru saja terbangun dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Gelombang suara yang kuat menghasilkan aliran udara yang mengerikan yang membombardir Ye Chen Feng. Meskipun jiwa Ye Chen Feng sangat kuat dan laut jiwanya dijaga oleh otak pemakan dewa, dia masih merasakan sakit kepala saat dia diserang oleh raungan binatang buas dari Kuali. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari aliran udara dan jiwanya hampir terkoyak. Puluhan ribu pola alat yang dia padatkan juga pecah di bawah serangan raungan ini dan menghilang ke udara tipis. 1047 Itu adalah roh artefak. Roh artefak Kuali ini adalah jiwa binatang. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa menundukkan roh artefak ini akan sangat berbahaya dan sulit. Namun, dia bertekad untuk mendapatkan Kuali ini. Dia terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan sejumlah besar pola artefak dan menggabungkannya ke dalam Kuali. Dia ingin mencocokkan pola artefak dan mendapatkan pengakuan dari roh artefak. Melolong-melolong Ketika Ye Chen Feng memadatkan roh artefak untuk kedua kalinya dan menaklukkan Kuali artefak suci yang dicurigai ini, dia benar-benar membuat marah roh artefak. Roh jiwa yang menakutkan menyembur keluar dari Kuali. Aura yang kuat melonjak seperti binatang purba dan meraung pada Ye Chen Feng. Klon Singluo, pertahanan Raungan ini begitu kuat sehingga Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia segera memanggil Klon Singluo untuk bertahan dari raungan yang menakutkan ini. Ledakan. 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 Serangkaian ledakan terdengar saat gelombang suara yang menakutkan keluar dari Klon Singluo. Kekuatan yang kuat memaksa Klon Singluo mundur selangkah demi selangkah. Akhirnya, itu dikirim terbang oleh gelombang suara yang melonjak dan jatuh ke arah langit es kuno. Pengapian Garis Darah Yang Mulia Surgawi, Seni Rahasia Langit Hijau. Menahan tekanan yang sangat besar, Ye Chen Feng segera menyulut Garis Darah Yang Mulia Surgawi. Dia memobilisasi kekuatan surga di angkasa dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan mengeluarkan segel langit biru yang menakutkan yang tampaknya mengandung kekuatan langit dan bumi. Itu meledakan gelombang suara dan menyerang Kuali. Melolong-melolong. Ketika Kuali itu terus-menerus diserang oleh Ye Chen Feng, kekuatan yang menakutkan benar-benar terbangun di dalam Kuali. Roh banteng ilahi yang perkasa dan luar biasa dengan otot eksplosif dan tanduk tajam yang lebih tajam dari artefak dao tingkat tertinggi muncul dari Kuali. Matanya ungu tua dan bersinar dengan cahaya ganas. Itu seukuran gunung kecil dan memiliki aura yang kuat. Itu meraung pada Ye Chen Feng. Badak mistik bermata ungu. Rumor itu benar. Jurang neraka adalah makam Dewa Iblis Badak Mistik Bermata Ungu. Kuali ini pasti kuali setan tirk yang disempurnakan oleh Dewa Iblis. Roh artefak telah dimodifikasi oleh Dewa Iblis agar terlihat seperti dirinya sendiri. Melihat gambar ilusi dari Divine Ox yang muncul di atas tungku obat, Marcus of Tian Ming, yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Ice Light Talisman, mengingat asal-usul Divine Ox. Adapun Kaisar Iblis, mereka berada pada level yang sama dengan Kaisar Dao Manusia. Mereka berasal dari domain surga dan berada di atas Demon Science dan Demon Venerables. Mereka sangat kuat dan merupakan penguasa dunia kecil di domain surga. Mereka maha kuasa. Tungku obat yang disempurnakan oleh Kaisar Shifter adalah harta yang luar biasa bahkan di wilayah surga, apalagi di alam bawah. Setelah memastikan warisan tungku obat, Marcus of Tian Ming menjadi semakin iri. Zetua, ayo gunakan kartu truf terakhir kita untuk membunuh bocah itu dan merebut Furnace of the Demonic Emperor. Marcus of Tian Ming menggunakan artefak dao tingkat tertinggi, pedang naga S, untuk bertahan dari serangan Frost Light Talisman. Dia mentransmisikan suaranya ke Old Daoist Z. Tungku Kaisar Iblis tidak mudah untuk ditundukkan. Mari kita tunggu dan lihat apakah anak itu bisa menaklukkan Furnace of the Demon Emperor. Jika dia bisa, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Jika dia tidak bisa, belum terlambat bagi kita untuk menggunakan kartu truf kita. Pak Tua Z merasa Ye Chen Feng agak aneh, jadi dia mengirimkan suaranya ke Ye Chen Feng. Baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Meskipun Arai Langit Eskuno menakutkan, Marcus of Tian Ming dan Old Z adalah ahli nirvana dari kerajaan Kirin. Mereka sebanding dengan One Star Daoist Z di wilayah surga dan memiliki kartu truf yang menakutkan. Mereka percaya bahwa begitu mereka menggunakan kartu truf mereka, mereka akan dapat membunuh Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun dan mengendalikan situasi. Alasan mengapa mereka terjebak dalam formasi Langit Eskuno yang luas adalah untuk membingungkan Ye Chen Feng. Adapun hidup dan mati orang lain, mereka tidak peduli. Selama mereka bisa mendapatkan Furnace of the Demon Emperor dan warisan dari Demon Emperor, mereka bisa menerima pengorbanan apapun. Tiga Kepala dan Enam Tangan Merasakan ancaman badak hitam bermata ungu, Ye Chen Feng dengan sengaja menyembunyikan chaos spiritual bis miliknya dan tidak memanggilnya. Sebagai gantinya, dia membakar garis darah guru surgawi dan garis darah naga dan meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Dia berubah menjadi bentuk pamungkas dari tiga kepala dan enam lengan dan memegang enam senjata berat di tangannya. Tiga kepala dan enam tangan. Bagaimana dia bisa mengetahui misteri Kerajaan Kirin? Melihat adegan Ye Chen Feng berubah menjadi tiga kepala dan enam lengan, Markis of Kian Ming dan yang lainnya membelalakan mata karena tak percaya. Mereka yang bukan dari garis keturunan langsung Kerajaan Kirin tidak memiliki kemampuan untuk menguasai mistik tiga kepala dan enam lengan. Apalagi, mistik ini tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mempelajarinya. Ye Chen Feng ini harus dibunuh. Markis of Kian Ming, Old Ze, dan yang lainnya bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng. Mereka tidak akan pernah membiarkan harta Kerajaan Kirin, misteri tiga kepala dan enam lengan, untuk diajarkan kepada orang luar. Setelah mistik ini diperoleh oleh negara dewa sembilan surga dan negara dewa delapan kepala, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengaum. Badak hitam bermata ungu meraum marah. Gelombang suara bergulir menghancurkan ruang dan membombardir mistik tiga kepala dan enam lengan, yang menyerang Ye Chen Feng dengan enam senjata beratnya. Membakar tiga garis keturunan utama dan meningkatkan kekuatan fisiknya hampir 200 juta, kekuatan serangan Ye Chen Feng sangat menakutkan. Itu bahkan bisa menghancurkan gunung. Namun, ketika dia diserang oleh raungan badak hitam bermata ungu, seluruh tubuhnya bergetar dan serangannya benar-benar ditekan. Setelah serangannya ditekan, Ye Chen Feng memanggil dua harta karun gu dao dan memasukkan kehendak dao besar ke dalam dua harta karun gu dao. Dia mengaktifkan kekuatan harta karun gu dao dan menyerang jiwa badak hitam bermata ungu bersama-sama. Saat ini, Mo Feng Yun juga menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dia sedang memikirkan cara untuk melukai jiwa badak hitam bermata ungu. Selama dia bisa melukainya dengan parah, Ye Chen Feng, yang telah menguasai pola kuali kaisar iblis, akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Sama seperti Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun sedang berjuang melawan jiwa badak hitam bermata ungu, kuali kaisar iblis yang berputar perlahan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Gelombang suara yang menakutkan meledak ke telinga Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun. Dengan pertahanan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menahan serangan gemuruh dari kuali kaisar iblis. Namun, Mo Feng Yun tidak bisa menahannya. Jiwanya penuh dengan lubang. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tujuh lubangnya dan dia jatuh pingsan. Alam semesta, mundur. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan alam semesta untuk menarik Mo Feng Yun dan melawan jiwa badak hitam bermata ungu sendirian. Saat dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, Ye Chen Feng terus-menerus mengeluarkan tetesan darah esensi untuk menyerang jiwa badak hitam bermata ungu, mencoba membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Namun, jiwa badak hitam bermata ungu terlalu menakutkan. Sebelum tetesan darah esensi yang Ye Chen Feng paksa keluar bahkan bisa mendekati jiwa badak hitam bermata ungu, mereka tersebar oleh kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh jiwa badak hitam bermata ungu. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh tubuh jiwanya. Bagaimana dia bisa menaklukkan jiwa badak hitam bermata ungu dan mendapatkan kuali? Ye Chen Feng bertahan sambil memikirkan cara. Jiwa badak hitam bermata ungu terlalu ganas. Sementara Ye Chen Feng bertahan, lukanya juga semakin parah. Nine Dragon jadi Anulus, Chaos Divine Wood. Samar-samar tidak mampu menahan jiwa badak hitam bermata ungu, Ye Chen Feng memanggil dua harta yang dimilikinya. Dia ingin menggunakan kedua harta ini untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ledakan Sembilan naga giyok Anulus yang berputar cepat bertabrakan dengan keras dengan jiwa badak hitam bermata ungu. Hanya dalam dua napas waktu, sembilan naga giyok Anulus dikirim terbang. Setelah menerbangkan Nine Dragon jadi Anulus, kekuatan jiwa badak hitam bermata ungu tidak berkurang karena bertabrakan dengan Chaos Divine Wood. Di saat berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang muncul. Setetes darah emas muncul dari Chaos Divine Wood, memantulkan cahaya kemasan yang tak berujung. Itu mengenai kepala jiwa badak hitam bermata ungu dan menghancurkan tubuh jiwanya. Kekuatan garis keturunan yang kuat menembus jiwa badak hitam bermata ungu. Hanya dalam tiga napas waktu, jiwa badak hitam bermata ungu yang menakutkan, yang diduga dimurnikan oleh Kaisar Yao, dimurnikan oleh darah emas. Itu dengan patuh berhenti di udara dan menjadi tenang. Melihat darah emas dengan mudah mengendalikan jiwa badak hitam bermata ungu, Ye Chen Feng tertegun. Dia tidak berpikir bahwa setetes darah emas akan sangat menakutkan. Itu dengan mudah memurnikan jiwa badak hitam bermata ungu. 1048 Apa asal usul darah emas ini? Itu bisa dengan mudah memurnikan jiwa badak kegelapan bermata ungu. Setelah beberapa saat terkejut, Ye Chen Feng pulih dan segera memeras dua tetes esensi darah, menggabungkannya ke dalam tungku tak berdaya dan jiwa badak kegelapan bermata ungu. Dia kemudian mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengembangkan sejumlah besar pola alat ke dalam tungku. Kali ini, jiwa badak mendalam bermata ungu dan kuali obat tidak menolak esensi darah Ye Chen Feng. Dengan sangat cepat, jiwa badak mendalam bermata ungu dan kuali obat membentuk hubungan garis keturunan dengan Ye Chen Feng dan ditundukkan olehnya. Tunduk, Ye Chen Feng benar-benar menaklukkan jiwa badak kegelapan bermata ungu dan tungku. Menyaksikan pemandangan darah emas yang menahan jiwa badak kegelapan bermata ungu dan membantu Ye Chen Feng menaklukkan tungku kaisar iblis, Markis Qian Ming dan yang lainnya tercengang dan tampak seperti mereka telah melihat hantu. Mungkinkah darah emas ini diperoleh dari pusaran air spasial? Markis Qian Ming ragu di dalam hatinya dan menyesal membiarkan dia menjelajahi pusaran air spasial terlebih dahulu, memberinya kesempatan besar tanpa alasan. Menundukkan. Meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikan, Ye Chen Feng menyatukan jiwa badak gelap bermata ungu ke dalam tungku kaisar iblis dan menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk disempurnakan. Saat tungku kaisar iblis memasuki tubuh Ye Chen Feng, itu menyebabkan perubahan besar di ruang istana es. Array luas es kuno tiba-tiba meledak dan sejumlah besar jimat cahaya es dihancurkan, menciptakan semburan hitam setinggi ratusan kaki yang meledakkan seluruh istana es. Lubang hitam spasial. Melihat istana es runtuh dan ruang hancur, Ye Chen Feng dan yang lainnya, yang berada di pusat ledakan, melihat pusaran air spasial muncul di istana es. Mereka semua meningkatkan kecepatan mereka ke puncak dan terbang menuju lubang hitam spasial sambil menahan kekuatan penghancur yang berputar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di lubang hitam spasial, ledakan array luas es kuno menghasilkan kekuatan mengerikan yang menyebabkan area ruang yang luas runtuh. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka hanya akan mati. Ye Chen Feng adalah yang paling dekat dengan lubang hitam spasial, jadi dia yang pertama memasukinya. Dan begitu dia memasuki lubang hitam spasial, dia menggabungkan Purple Beginning's Sacred Thunder, Dual Polarity Ancient Skywater, dan Dead Blaze bersama-sama, melepaskan Wurad of Divine Punishment yang sangat kuat. Itu membombardir Markis of Kian Ming dan yang lainnya yang terbang di atas, ingin menghancurkan ruang yang rapuh dan menahan mereka di sini. Segel Kilin Sejati Melihat murga hukuman ilahi yang seperti murga dewa yang dapat menghancurkan dunia, tangan Markis Kian Ming bergerak cepat, membentuk segel tangan yang rumit. Dia menggabungkan Dao Will di tubuhnya bersama-sama, mengubahnya menjadi kilin yang tak terkalahkan. Itu menginjak-injak ruang dan meledak menuju Wurad of Divine Punishment. Gemuruh Suara gemuruh meledak di kehampaan yang kacau. Suara yang menakutkan itu seperti raungan dewa, mengguncang pikiran orang. Energi yang seperti letusan gunung berapi menyembur keluar dengan gila-gilaan, menyerang Markis of Kian Ming dan yang lainnya, memperlambat kecepatan mereka dan merusak tubuh mereka. Ao 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 Melihat ruang yang rapuh runtuh, kedua level 9 Heavenly Beast mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Gelombang suara yang menakutkan seperti dua naga liar, merobek ruang yang terdistorsi dan buram, menetralkan kekuatan Wurad of Divine Punishment. Papan catur yinyang, stabilkan kekosongan. Seluruh tubuh Old Zeh menyatu dengan papan catur yinyang. Sejumlah besar bidak catur yinyang terbang ke dalam kehampaan, membentuk diagram Daoyinyang secara paksa menstabilkan kehampaan yang hancur. Pada saat berikutnya, Markis of Kian Ming dan yang lainnya mengambil kesempatan ketika Zeh Tua menstabilkan kehampaan dan memasuki lubang hitam spasial, menghilang dari istana es yang akan runtuh. Ini, tempat apa ini? Ye Chen Feng, yang bergerak dengan kecepatan sangat cepat, menahan kekuatan luar angkasa yang mengerikan. Ketika dia adalah orang pertama yang keluar dari lubang hitam spasial, dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Dia menyadari bahwa ada retakan merah yang memanjang hingga jarak yang tidak diketahui, seolah-olah itu berasal dari neraka. Sejumlah besar api hitam, disertai dengan aliran energi hitam yang tingginya ratusan kaki, muncul dari celah dan melesat ke langit. Itu membentuk awan api hitam besar, membakar seluruh ruang sampai terus-menerus terdistorsi. Meskipun retakan neraka itu sangat jauh, Ye Chen Feng masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang tak terbatas dan kuat merembes keluar dari celah itu, membuatnya secara naluriah merasa tercekik. Dia yakin jika dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang hitam spasial, dia pasti akan dimusnahkan oleh kekuatan yang diisi dengan retakan merah. Saat Ye Chen Feng dikejutkan oleh retakan di depannya dan tidak berani bergerak maju, Markis of Qian Ming, Old Ze, dan yang lainnya semuanya muncul dari lubang hitam spasial. Kamu Chen Feng, serahkan hidupmu. Markis of Qian Ming meraung dan tiba-tiba menyerang Ye Chen Feng, yang tidak jauh. Seekor ular iblis besar turun dari langit, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menekan Ye Chen Feng. Menuangkan. Ye Chen Feng dengan lembut maju selangkah, dan sejumlah besar diagram pedang muncul di bawah kakinya. Dengan satu langkah, dia muncul 10 meter jauhnya, menghindari pukulan fatal dari segel ular iblis. Ye Chen Feng, mari kita lihat kemana kamu bisa lari hari ini. Yu Ying, yang selamat dari malapetaka, tidak bisa melupakan penghinaan yang dibawa Ye Chen Feng padanya. Ketika dia memikirkan bagaimana tubuhnya diekspos di depan semua orang, dia memiliki keinginan untuk membunuh Ye Chen Feng ratusan kali. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Sebelum kamu bergerak, sebaiknya kamu melihat ke depan. Ye Chen Feng memandangi Markis of Qian Ming, Yu Ying, dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Setelah pengingat Ye Chen Feng, Markis of Qian Ming yang marah dan yang lainnya akhirnya menyadari retakan merah di kejauhan yang ditutupi oleh kabut hitam dalam jumlah besar. Ekspresi mereka sedikit berubah. Markis, apakah kamu tahu retakan apa itu? Melihat retakan merah di kejauhan, sing emas yang tak kenal takut itu mencium aura kematian yang kuat. Dia menelan ludahnya dan bertanya dengan malu-malu. Aku tidak tahu, tapi asal-muasal Abyss of Hell kemungkinan besar terkait dengan retakan merah itu. Markis of Qian Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, dengan sengaja menyembunyikan hubungan antara Abyss of Hell dan Demon Emperor. Sama seperti Markis of Qian Ming dan yang lainnya dikejutkan oleh retakan neraka, otak pemakan dewa yang sangat deduktif merasakan puluhan ribu pola susunan di ruang ini. Pola larik ini terhubung satu sama lain dan sepertinya memadat menjadi larik besar yang menyelimuti seluruh ruang. Sambil menyimpulkan pola susunan yang tersembunyi di ruang angkasa, Ye Chen Feng maju selangkah lagi. Dengan langkah ini, Ye Chen Feng menjauh puluhan meter dari Markis of Qian Ming dan yang lainnya. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Markis of Qian Ming dan yang lainnya, yang telah sadar kembali, melihat bahwa Ye Chen Feng ingin melarikan diri. Mereka meraung dengan marah dan mengejarnya, ingin membunuhnya terlebih dahulu dan merebut semua yang ada padanya sebelum memikirkan cara untuk meninggalkan ruang ini. Markis, hati-hati. Ketika Markis of Qian Ming dan yang lainnya terbang menuju Ye Chen Feng, ekspresi Tuan Liu Yun tiba-tiba berubah dan dia segera mengingatkan mereka. Namun, Markis of Qian Ming terlalu cepat. Saat kata-kata Tuan Liu Yun jatuh, dia terbang puluhan meter jauhnya. Saat dia mendekati Ye Chen Feng, ruang di depannya bergetar hebat, membangkitkan energi hitam yang tingginya ratusan meter dan membombardir tubuhnya dengan ganas. Jimat Penyelamat Hidup Melihat Markis of Qian Ming terkena energi hitam yang sangat kuat ini, dia dengan cepat menghancurkan jimat penyelamat nyawa, membentuk cahaya pertahanan kuning yang kuat untuk memblokir serangan energi hitam. Jimat Penyelamat Jiwa dari Markis of Qian Ming ini sangat berharga dan dapat memblokir serangan dari ahli nirvana Heavenly Realm. Namun, setelah terkena energi hitam yang tiba-tiba muncul ini, jimat penyelamat nyawa hancur hanya dalam dua tarikan nafas. Namun, Markis of Qian Ming masih menggunakan dua nafas ini untuk menghindari energi hitam, menghindari jarak yang sempit. Markis, ada masalah dengan ruangan ini. Jangan bergerak sembarangan. Tuan Liu Yun menatap Markis of Qian Ming yang berwajah pucat dan ketakutan dan dengan keras mengingatkannya. Ah! Tiba-tiba, teriakan terdengar. Salah satu dari dua pilar keluarga Yue, Yue Rao, secara tidak sengaja menyentuh pola larik dan ditelan oleh energi seperti naga hitam. Dengan ratapan yang menyakitkan, seluruh tubuhnya meledak, bahkan tidak meninggalkan mayat. Yue R. Melihat adegan kematian Yue Rao, mata Yue Gu langsung berubah menjadi merah darah saat dia meraung kesakitan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesali ambisinya. Jika dia tidak dibutakan oleh keserakahan dan menyerah pada Yue Chen Feng demi kerajaan Kirin, keluarga Yue tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu hari ini, dan istrinya, Yue Rao, tidak akan kehilangan nyawanya. Sama seperti semua orang terpana oleh pemandangan di depan mereka dan tidak berani bertindak gegabuh, Yue Chen Feng dengan cepat mengambil langkah maju dan bergerak puluhan meter dengan cara yang aneh. Dia bergerak ke arah yang berlawanan dari retakan merah, ingin meninggalkan tempat ini. 1049 Tuan Liu Yun, dapatkah Anda menyimpulkan kebenaran ruang ini? Melihat Yue Chen Feng bergerak cepat dan semakin jauh dari mereka, Marcus of Qian Ming bertanya dengan cemas. Jika mereka membiarkan Yue Chen Feng melarikan diri, maka kemungkinan mereka membunuh Yue Chen Feng dan merebut tungku kaisar iblis di masa depan akan tipis. Saya akan mencoba yang terbaik. Tuan Liu Yun duduk bersilah di tanah. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan yang rumit. Mereka berubah menjadi pola larik yang menyatu dengan kehampaan dan merasakan misteri pola larik. Seperti yang diharapkan, ada aray besar yang tersembunyi di ruang ini. Jika kita tidak sengaja menyentuh aray tersebut, kita akan diserang. Setelah memahami beberapa saat, Guru Liu Yun menemukan rahasia ruang ini. Namun, susunan besar yang tersembunyi di ruang ini sangat misterius. Bahkan dengan pencapaiannya dalam formasi susunan, dia tidak dapat menemukan misterinya dalam waktu singkat. Sialan, bagaimana pencapaian Ye Chen Feng dalam formasi susunan bisa begitu dalam. Melihat bagaimana Ye Chen Feng bergerak begitu mudah di ruang ini seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera menempuh jarak beberapa ribu meter di antara mereka, Hai Ming Tu dan Ying Jiu Ying menggertakkan gigi karena kebencian. Terus-menerus mengutuknya di dalam hati mereka. Pergi ke sini. Setelah Tuan Liu Yun menyimpulkan selama lebih dari satu jam, dia tiba-tiba membuka matanya. Pola susunan yang terus diapadatkan berubah menjadi garis melengkung. Seperti ular besar, dia membimbing mereka untuk bergerak ke arah yang berlawanan dari Hells Rift, berusaha untuk menjauh sejauh mungkin darinya. Semua orang mengikuti Guru Liu Yun dan bergerak selama 30 menit. Pola panduan Dao tiba-tiba pecah. Master Liu Yun tidak punya pilihan selain terus duduk bersila di tanah, membentuk pola susunan dan terus menyimpulkan. Pada saat ini, Ye Chen Feng telah meninggalkan Markis of Qian Ming dan yang lainnya dengan deduksi cepat otak pemakan dewa. Namun, tidak ada jejak senyum di wajahnya. Hanya ada kekhawatiran dan kesungguhan yang mendalam. Tidak, kenapa aku merasa lebih dekat dengan Hells Rift? Ye Chen Feng, yang bergerak cepat, memiliki sedikit kegelisahan di hatinya. Dia entah kenapa merasa bahwa bukan saja dia tidak keluar dari bahaya, tetapi dia semakin dekat dengannya. Dia melambat sedikit dan mempercepat deduksi otak pemakan dewa. Aneh. Seharusnya tidak ada masalah dengan deduksi otak pemakan dewa, tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang salah. Dengan hati yang gelisah, Ye Chen Feng dengan hati-hati bergerak maju untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ketika dia melewati kabut hitam, matanya tiba-tiba melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia menemukan bahwa tidak jauh di depannya, visuran raka yang seharusnya berada di belakangnya telah muncul. Nyala api membumbung ke langit, membakar segalanya, membuatnya merasakan panas yang bergulung. Indra saya tidak salah. Gerakan tadi membawaku semakin dekat ke celah neraka ini. Ye Chen Feng dengan cepat berhenti dan berkata dengan wajah serius, tapi kenapa? Apa masalahnya? Melihat Hells Rift tidak jauh, Ye Chen Feng tidak berani bergerak lagi. Dia dengan cepat duduk bersila di tanah dan menahan aura panas, mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan jalan baru untuk bertahan hidup. Aneh. Tidak masalah. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, menurut deduksi otak pemakan dewa dari empat jalur bertahan hidup, kita seharusnya bisa pergi dari sini. Tapi keretakan neraka ada tepat di depan kita. Jika kita terus bergerak maju, kita hanya akan mati. Apa masalahnya? Saat Ye Chen Feng duduk di tanah dan mencari kunci masalahnya, Tuan Liu Yun perlahan mendekatinya dengan Markis of Qian Ming dan yang lainnya. Ye Chen Feng akhirnya menyusulnya. Melihat Ye Chen Feng, yang duduk di kabut hitam, Markis of Qian Ming dan yang lainnya sangat gembira. Jika bukan karena bahaya di mana-mana di ruang ini, mereka akan bergegas dan membunuh Ye Chen Feng bersama. Segel Ular Iblis. Yin and Yang Chessboard. Patung Dewa Laut. Perlahan-lahan menarik ke dalam jangkauan serangan, Markis of Qian Ming, Old Ze, dan yang lainnya mengeluarkan harta karun Gu Dao mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Suara mendesing. Cahaya virtual melintas di bawah kaki Ye Chen Feng dan dia bergerak di ruang yang penuh dengan pola formasi. Dia bergerak terus-menerus dalam jarak jauh dan menghindari serangan Markis of Qian Ming dan yang lainnya. Aku akan menggunakan kalian sebagai eksperimen. Ye Chen Feng menatap Markis of Qian Ming dan yang lainnya dengan dingin. Dia bersiap untuk menangkap salah satu dari mereka dan menguji apakah ada masalah dengan jalan bertahan hidup yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Kamu Chen Feng, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Setelah mengingat kebenaran formasi yang disimpulkan oleh Master Liu Yun, Markis of Qian Ming dan yang lainnya berakselerasi dan mendekati Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Hundun, Singa Darah Naga, Raja Pembantayan, Ling Er, cepat keluar dan bantu. Saat Markis of Qian Ming dan yang lainnya mendekat dengan cepat, Ye Chen Feng segera memanggil semua pembantu di alam semesta. Roar, bos, serahkan bajingan itu padaku. Lihat aku menghancurkan mereka. Chaos Divine Beast meraung dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Membawa peti mati perunggu yang beratnya ratusan ribu kilogram, itu menabrak Markis terkuat dari Qian Ming dengan agresif. Ruang ini sangat berbahaya. Semuanya, ingat jalan yang saya simpulkan. Jangan sentuh formasi yang tersembunyi di ruang ini. Jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya. Ye Chen Feng memberitahu Chaos Divine Beast, King of Massacre, dan yang lainnya tentang jalan yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Ledakan Saat mengirimkan pesan, Chaos Divine Beast mengangkat peti mati perunggu tinggi-tinggi dan bentrok dengan pedang naga es yang disodorkan oleh Markis of Qian Ming. Percikan api yang menyelaukan melonjak keluar. Peti mati perunggu kuno dibaptis oleh kekuatan dunia. Sejumlah besar pola senjata misterius muncul di peti mati kuno. Chaos Divine Beast menggunakan ingatan yang diwariskan untuk meredam pola senjata ini, sangat meningkatkan kekuatan dan kekerasan peti mati perunggu kuno. Dengan satu serangan, itu benar-benar menahan pedang naga es tingkat tertinggi. Kekuatan yang kuat mengguncang lengan Markis of Qian Ming sampai mati rasa. Binatang suci, ini adalah binatang suci. Merasakan kekuatan Chaos Divine Beast, ekspresi Markis of Qian Ming sedikit berubah. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng memiliki kemampuan untuk menaklukkan binatang suci yang hampir punah di benua Douhun. Hai Pingze, Giliranmu Di tengah pertempuran yang kacau, tatapan Ye Chen Feng terkunci pada tetua kedua dari Istana Laut Timur, Hai Pingze, yang merupakan kaisar binatang tempur tingkat lima. Dengan sedikit kilatan tubuhnya, dia mendekati Hai Pingze menggunakan langkah pedang. Pembatasan air mutlak ketiga, bayangan air naga ilusi. Saat Ye Chen Feng mendekat, Hai Pingze segera bereaksi. Dia menyimpulkan niat Dou yang dia kembangkan secara ekstrim. Dengan tubuhnya sebagai fondasi, dia berubah menjadi naga air yang hidup. Dia membuka mulutnya yang berwarna merah darah dan menggigit ke arah Ye Chen Feng. Tebasan pedang garis horizontal. Tubuh Ye Chen Feng menyala, dan pedang surgawi Empyrean muncul di tangannya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Empyrean Celestial Sword dan menghilang di udara dalam sekejap. Dia menyatu dengan banyak niat Grit Dao dan menebas ke arah naga air pembunuh. Membelanjakan. Bayangan air naga ilusi ditembus oleh pedang Ye Chen Feng. Pedang kaisar langit menembus tubuh Hai Pingze seperti pisau panas menembus mentega. Jika bukan karena niat Ye Chen Feng untuk menyelamatkan nyawanya, serangan pedang ini akan membunuhnya seketika dan mengirimnya ke neraka. Diagram makhluk hidup ke lautan, Padam. Saat Ye Chen Feng melukai Hai Pingze dengan parah, Sakuragi tiba-tiba muncul di belakangnya. Matanya berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia mengendalikan diagram makhluk hidup ke lautan untuk melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Di bawah serangan diagram makhluk hidup ke lautan, semua jenis makhluk laut mengerumuni dan langsung menelan Ye Chen Feng, menyerang tubuhnya dengan gila-gilaan. Sakuragi, kau terlalu lemah. Meskipun diagram makhluk hidup ke lautan sangat kuat, itu tidak dapat menembus pertahanan tubuh Ye Chen Feng. Pedang kaisar langit menebas kehampaan dan memusnahkan sejumlah besar makhluk laut. Kemudian, itu menebas ke arah Sakuragi, yang wajahnya menjadi pucat. Saat Sakuragi menghindar, Ye Chen Feng menggendong Hai Pingze, yang dadanya telah tertusuk dan hampir kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dan muncul di hadapannya. Dia mengaktifkan kekuatan Pearl of the Dead dan meninjunya. Ukulan ini memutuskan vitalitas lengannya dan melukainya dengan parah. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng membawa Sakuragi dan Hai Pingze yang terluka parah dan tiba-tiba meninggalkan medan perang. Dia mendekati Hell's Reef dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ingin menggunakan kehidupan Sakuragi dan Hai Pingze untuk menguji apakah jalan yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa itu benar. 1050 Ye Chen Feng, kamu akan mati dengan mengerikan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Sakura Jiu Ying menjerit putus asa saat dia merasa bahwa dia semakin dekat dan semakin dekat ke gerbang neraka tanpa ada lagi kekuatan hidup yang tersisa di pelukannya. Sakuragi, aku mengirimmu untuk bertemu kembali dengan kedua putramu. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Ye Chen Feng berkata dengan dingin, tidak peduli dengan kutukan Sakuragi. Setelah itu, lengannya meledak dengan kekuatan 80 juta pon. Pertama, dia mengangkat Hai Pingze, yang berlumuran darah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan membuangnya sesuai dengan rute yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Ah! Hai Pingze berteriak putus asa saat dia terbang menuju celah neraka yang mengerikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia langsung jatuh ke dalam kobaran api dan langsung terbakar menjadi abu. Menyaksikan adegan kematian Hai Pingze, Sakuragi benar-benar ketakutan. Tubuh montoknya terus bergetar, dan kutukannya berubah menjadi permohonan. Tidak, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Selama kamu menyelamatkan hidupku, aku bersedia melakukan apa saja untukmu dan menyetujui semua permintaanmu. Kamu tidak layak. Meskipun Sakuragi sangat cantik dan memiliki persona yang dewasa, Ye Chen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Dia terus meledak dengan kekuatan luar biasa. Dalam jeritan ketakutan Sakuragi, dia melemparkannya ke jalan kehidupan kedua yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Ying Er Peta Hemingway, yang bertarung sengit dengan raja pembunuh, melihat Sakuragi terbang menuju celah neraka dengan kecepatan yang sangat cepat. Pembuluh darah di dahinya menonjol, dan dia melolong sedih dan menyakitkan. Namun, dia terlalu jauh dari Sakuragi dan tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan Sakuragi jatuh ke celah neraka dan dilelehkan oleh api hitam yang panas. Kamu Chen Feng, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Kedua putra dan istrinya semuanya telah meninggal di tangan Ye Chen Feng. Ini membuat Peta Hemingway benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Dia menatap dengan mata merah darah, mengibaskan raja pembunuh seperti orang gila, dan bergegas menuju Ye Chen Feng. Ledakan Tiba-tiba, Peta Hemingway, yang dibutakan oleh amarah, mengaktifkan pola formasi. Segera, sejumlah besar energi hitam melonjak ke langit dan dengan kejam membombardir tubuhnya. Itu merobek pertahanannya dan menyebabkan tubuhnya meledak. Dia meninggal di tempat. Setelah kematian Peta Hemingway, semua ahli istana Laut Timur yang telah memasuki Abyss of Hell telah musnah. Hasil ini membuat keluarga Yue dan Gunung Sembilan Hantu sangat ketakutan. Dua jalur yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa sama-sama jalan buntu. Kematian Hai Pingze dan Sakuragi menyebabkan alis Ye Chen Feng berkerut lebih kencang. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan deduksi yang menentang surga otak pemakan dewa sebenarnya akan dibingungkan oleh kekuatan Abyss of Hell dan menyimpulkan dua jalur kematian. Ao-ao Saat Ye Chen Feng hendak terus menangkap orang untuk menjelajahi jalan, Golden Dragon Blood Lion dan Pegasus yang melawan Old Ze terluka parah. Mereka jatuh dengan keras ke tanah dan hendak menyentuh susunan itu. Alam semesta, mundur. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan alam semesta untuk melepaskan kekuatan teleportasi yang kuat. Dia memindahkan dua binatang surgawi ke alam semesta dan menghindari bencana. Harta karun spasial, saya tidak berharap Anda memiliki begitu banyak harta karun pada Anda. Old Ze memandangi dua binatang surgawi yang menghilang ke udara tipis, dan wajahnya berubah suram. Dia tidak berharap Ye Chen Feng memiliki harta tata ruang yang tidak dia miliki. Namun, Ye Chen Feng tidak peduli dengan Old Ze yang menakutkan. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Master Liu Yun, yang sedang duduk bersila dan menyimpulkan seluruh formasi. Selama dia bisa membunuh Tuan Liu Yun, Markis of Qian Ming dan yang lainnya tidak akan menjadi ancaman. Dia bahkan tidak perlu bergerak. Hanya formasi yang tersembunyi di ruang angkasa saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Langkah Pedang Ye Chen Feng maju selangkah, dan diagram pedang misterius muncul di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya bergerak dan terbang menuju Tuan Liu Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika Anda ingin menyentuh Liu Yun, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Old Ze memahami pikiran Ye Chen Feng. Tubuhnya melintas dan terhalang di depan Ye Chen Feng, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Tuan Liu Yun. Baiklah, kalau begitu biarkan aku merasakan kekuatan seorang ahli nirvana rilem dari kerajaan Kirin lagi. Melihat Old Ze yang menghalangi dia, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia langsung menyulut tiga garis keturunannya dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dia kemudian meninju ke arah dada Old Ze. Dengan satu pukulan, sejumlah besar ledakan muncul di ruang yang kacau. Seolah-olah ruang tidak bisa menahan pukulan Ye Chen Feng dan akan runtuh. Tangan pembelah langit. Tangan kanan Old Ze menyapu kekosongan, dan Dao Inten dalam jumlah besar menyembur keluar. Itu berubah menjadi tangan besar yang bisa meraih kekosongan dan maju. KKK Pukulan Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega saat bertabrakan dengan tangan penghancur langit. Hampir 200 juta pon kekuatan terus-menerus menghancurkan tangan penghancur langit. Energi kekerasan melonjak ke segala arah seperti air pasang, mengguncang ruang. Melihat pukulan Ye Chen Feng benar-benar menghancurkan tangan penghancur langit, Ze Tua mengangkat alisnya dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia segera menamparkan dengan telapak tangannya. Itu seperti lautan tak terbatas karena dengan keras menamparkan kepalan tangan Ye Chen Feng. Hem, kekuatan macam apa ini? Ketika telapak tangan Old Ze bersentuhan dengan kepalan tangan Ye Chen Feng, kekuatan undet spirit pearl memasuki telapak tangannya. Itu memotong vitalitas di telapak tangannya, dan membuat tangan kanannya layu. Dalam sekejap mata, tangan kanannya yang kaya vitalitas menjadi layu. Vitalitas dan vitalitas di telapak tangannya benar-benar terputus oleh undet spirit pearl, dan terus-menerus layu. Gu Jiange, hati pedang bulan cerah Saat hati Old Ze sedang kacau saat dia dikejutkan oleh serangan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menyapu langit. Diagram dao pedang, diagram dao hidup dan mati, dan diagram lima elemen dao muncul di tubuhnya. Mereka menuangkan niat dao tanpa batas dan menyatu ke dalam pedang kaisar surga. Mereka merangsang kekuatan artifak spirit dan mengeksekusi gerakan pedang terkuat yang saat ini dia pegang. Pedang tanpa batas menebas ruang, membawa suara dao besar yang seperti bel besar saat menebas ke arah Old Ze, yang tangan kanannya telah layu. Bas-bas. Suara menakutkan dari grit dao langsung menembus gendang telinga Old Ze, menyebabkan jiwanya bergetar. Kecepatan reaksinya juga menunjukkan sedikit keterlambatan. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, pedang tanpa batas yang dicap dengan tanda grendau reproduksi yang seperti gunung ditebas seperti bulan terang yang menggantung tinggi di langit, dan itu memancarkan tekanan dao inside yang tak terbatas seperti itu. Dengan keras menebas tubuhnya, menghancurkan pertahanannya, dan menebasnya terbang dengan satu serangan. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Apa? Ze Tua terluka. Markis of Tian Ming, yang berada dalam pertempuran sengit dengan Chaos Divine Beast, melihat adegan Ze Tua dikirim terbang oleh pedang Ye Chen Feng. Ekspresinya sedikit berubah saat dia terganggu. Gemuruh. Cahaya lima elemen kacau. Memanfaatkan momen ketika Markis of Tian Ming terganggu, Chaos Divine Beast meraung. Sejumlah besar caotik five elemen slide keluar dari mulutnya dan dengan kejam menyerang Markis of Tian Ming, memaksanya untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Mengandalkan kekuatan absolutnya, Markis of Tian Ming mungkin telah memblokir cahaya lima elemen caotik, tetapi tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Pada saat ini, Chaos Divine Beast mengangkat peti mati perunggu kuno dan dengan kejam menghancurkannya. Itu tidak memberi Markis of Tian Ming kesempatan untuk bernapas dan menyerangnya dengan sekuat tenaga, menekan serangannya dengan sekuat tenaga. Kehendak iblis binatang suci, turun ke tubuhku dan bantu aku membunuh musuhku. Kekuatan Gu Ji Ange terlalu besar. Itu secara langsung melukai meridian dan organ Old Z. Tak berdaya, Old Z menggunakan kartu truf terbesarnya dan memanggil kehendak iblis binatang suci dari domain surga dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan macam apa ini? Merasakan kekuatan Will melonjak di tubuh Old Z, Ye Chen Feng mencium bau bahaya yang kuat. Dengan bantuan kehendak iblis binatang iblis yang kuat, kekuatan Old Z terus meningkat. Dia melampaui batas wilayahnya dan untuk sementara memiliki kekuatan saint binatang iblis bintang 2. Dia bahkan lebih menakutkan daripada monster tua nirvana pada umumnya. Bahkan tangan kanannya yang layu, yang telah kehilangan vitalitasnya, mendapatkan kembali vitalitasnya di bawah perpaduan kehendak suci binatang iblis.